Pembersihan dan pengecatan ulang monumen pesawat tempur itu dilakukan dalam rangka memperingati hari bakti ke-71 TNI AU. Salah seorang yang ikut dalam kegiatan pembersihan ini adalah Muhammad Iqbal, keponakan Maimun Saleh yang kini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Lanuk Sultan Iskandar Muda. Pembersihan itu di Bogor baru dibawa pulang ke sini ke Anak Galuh. Jadi cikar bakal pilot Aceh di sini di Anak Galuh namanya Bapak Maimun Saleh. Sedangkan pesawat ini tahun 1996. Buatan Inggris di Indonesia. Jadi di Indonesia ada dua skadron. Skadron di Kalimantan dan satu skadron lagi di Pekan Baru. Yang kita punya ini kita punya HOK yang 200 yang Pekan Baru. Yang satu pilotnya. Alhamdulillah dengan nama beliau masuk jadi Pahlawan Angkatan Udara, satu kebanggaan, satu penghormatan. Baik dari keluarga dan baik kepada Aceh sendiri. Jadi dan dinyatakan nama lapangan terbang Angkatan Udara. Jadi pilot Aceh, jadi penerbang Aceh, jadi pahlawan Angkatan Udara. Emikbal merasa sangat bangga bisa ikut andil dalam menjaga monumen yang dibangun untuk mengenang Maimun Saleh, pilot Aceh pertama yang merupakan pamannya sendiri. Saya pemberjian tadi ya kita pasang lampu juga. Karena kemarin lampunya ada pada putus luar. Sehingga diharapkan malam-malam akan ada kelihatan pesawat di situ. Ada kelihatan juga di nosnya itu. Dan tadi sudah kita cuci juga bagi bantuan dari pemerintah Aceh Besar. Untuk bagian badan pesawatnya sendiri apa yang dilakukan? Bagian badan pesawat tadi sudah kita cuci juga. Karena memang waktu angkatan juga jadi kita bisa ngecat secara keluhan. Ini mungkin ada yang nosnya yang pecah kecetnya. Jadi ini kita pecah untuk pada saat ini. Dari Jantong, Muhammad Ansar, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!